selamat datang di channel nihongo gambar jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya nihongo gambar video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya dimana pada video kali ini saya dan minasang akan membahas belajar bersama mengenai minanoni honggo bab 2 sebelum memasuki penjelasan dalam minanoni honggo bab 2 ini maka saya sarankan minasang untuk menghapal dulu kosa kata yang ada agar tidak kesulitan ketika membuat contoh kalimat ya gambar dimasuh kore ini kore ini sore itu sore itu are itu are itu jadi perbedaan sore dan are adalah ada di letak bendanya kalau sore ini benda yang ditunjuk adalah benda yang jauh dari pembicara sedangkan are 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 adalah posisi bendanya jauh dari pembicara dan lawan bicara kono ini perbedaan kono dan kore ini adalah kalau kore itu langsung bertemu dengan partikel wa kore wa kalau kono ini harus bertemu dengan kata benda harus diikuti dengan kata benda kono ini misal buku ini berarti kono hong buku ini sono itu sono itu sono itu ano itu ano itu ano itu hong buku hong buku jisho kamus jisho kamus zashi majalah zashi majalah simbung koran simbung koran techo buku catatan techo buku catatan meishi kartu nama meishi kartu nama kado kartu kado kartu empitsu pensil empitsu pensil boru pen pulpen syapu pensiru pensil mekanik syapu pensiru pensil mekanik kagi kunci kagi kunci tokei jam tokei jam yang dimaksud dengan tokei ini adalah jam alat bukan jam menunjukkan waktu tapi jam pengukur alat pengukur waktu jam sebagai alat pengukur waktu misal jam tangan jam dinding dan jam yang lain-lain kasa payung kasa payung kabang tas kabang kabang terabit tv terabit tv radio 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 kamera kamera pasokong laptop pasokong laptop jidosa mobil jidosa mobil kuruma mobil kuruma mobil jadi jidosa dan kuruma ini memiliki arti yang sama tsukwe meja tsukwe meja isu kursi isu kursi chokoreto coklat kohi kopi kohi kopi jadi kopi dalam bahasa jepangnya itu bukan kofi tapi kohi eigo bahasa inggris eigo bahasa inggris nihongo bahasa jepang nihongo bahasa jepang nani nani go bahasa nani nani go bahasa misal bahasa indonesia maka setelah indonesianya ditambahkan go artinya bahasa indonesia indonesia go nani 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 apa nani so begitu so begitu so chigay mas salah atau bukan chigay mas salah atau bukan so so desu ka begitu so desu ka begitu dozo silahkan dozo silahkan do mo terima kasih do mo terima kasih selain terima kasih bisa juga di ucapkan dengan mengucapkan do mo bisa juga lebih lengkap lagi do mo arigato gozaimasu berarti artinya berarti artinya terima kasih banyak rakan bisnis dan yang lain-lain kochira koso yoroshiku ya sama-sama atau dengan senang hati oke minasang setelah mempelajari kosa kata yang ada di minanoni honggo bab 2 maka kita memasuki mengenai penjelasan pola kalimat bahasa jepang minanoni honggo bab 2 ya pola kalimat yang pertama ini adalah ada istilah kosoado nah kosoado ini adalah kata tunjuk kumpulan kata tunjuk karena semua kata tunjuk dimulai dengan ko so a do ya mulai dari kore mulai dari koko mulai dari kochi kochira dan lain-lain semua menggunakan huruf 4 ini kalau ko itu artinya ini kalau so artinya itu a itu artinya juga itu dan do ini artinya yang mana ya jadi do ini untuk bertanya nah kita lihat kosoado yang pertama kata tunjuk yang pertama kore kore artinya ini ini buku ini bapak budi dan ini mas andri misalnya atau ini buku bahasa jepang ini kore ini sore itu nah sore artinya itu misal itu es krim itu jantangan itu kulkas itu lemari es dan yang lain-lain nah sore ini hampir mirip dengan are kalau are pun artinya juga itu tetapi perbedaan sore dan are ini ada di letak bendanya kalau sore bendanya itu jauh dari pembicara kalau are bendanya jauh dari pembicara dan lawan bicara do re yang mana do re yang mana jadi untuk menanyakan do re yang mana re kita lihat contoh kalimatnya yang pertama kore wa empitsu des jadi kore ini kore sore are langsung bertemu dengan partikel wa tidak boleh bertemu dengan langsung kata benda nah harus menggunakan partikel wa seperti pola kalimat yang sudah kita pelajari di bab 1 nani nani wa nani nani des kore wa empitsu des harus menggunakan partikel wa bukan kore empitsu des tapi kore wa empitsu des artinya ini adalah pensil kore wa empitsu des ini adalah pensil sore wa kabang des sore itu kabang tas maka artinya itu adalah tas sore wa kabang des itu adalah tas are are wong des are wong des are wong des artinya itu adalah buku are wong des itu adalah buku are wa watashi no hong des are wa watashi no hong des artinya itu buku milik saya are watashi no hong des itu bisa juga ditambahkan adalah disini itu adalah buku milik saya are wa watashi no hong des itu adalah buku milik saya kita lanjut tadi yang sudah kita pelajari kata tunjuk adalah kore sore are dan dore nah di pola kalimat kedua ini kita akan mempelajari kata tunjuk kono sono ano dan dono kono sono ano dan dono ini memiliki arti yang sama dengan kore sore are dan dore tetapi ada perbedaan yang sangat besar terhadap keduanya nah kalau kata tunjuk kelompok kono ini dan kawan-kawannya harus diikuti kata benda setelahnya ya jadi kono sono ano dono ini harus ketemu dengan kata benda dulu baru bisa ketemu dengan partikel wa tidak boleh langsung bertemu dengan partikel wa kono wa sono wa sonomo yaitu dame des atau tidak boleh kita lihat contoh kalimat yang pertama kono hong artinya buku ini kita lihat kono ini hong buku nah kono langsung bertemu dengan kata benda kata bendanya adalah buku maka artinya buku ini yang kedua sono hong artinya buku itu ano hong artinya pun juga buku itu dono hong buku yang mana nah kita lihat contoh yang lebih kompleksnya kono hong wa nihongo no hong desu kita lihat kono hong wa oni hong wa berarti buku ini adalah ni hong go no hong desu buku Bahasa Jepang ya buku ini adalah buku Bahasa Jepang kono hong wa ni hong go no hong desu buku ini adalah buku Bahasa Jepang Saya kasih gambar warna yang berbeda-beda agar bisa mudah dipahami Konohong berarti warna yang sama ini pasangannya Konohong pasangannya buku ini atau terjemahannya Nyuhon konohong terjemahannya buku bahasa Jepang Sono jisho wa watashino desu Sono jisho wa watashino desu Nah jisho ini artinya kamus Kamus itu adalah watashino Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya Fungsi partikel no ini adalah penunjukkan kepemilikan Maka watashino desu ini artinya milik saya Maka artinya secara keseluruhan Kamus itu adalah milik saya Sono jisho wa watashino desu Kamus itu adalah milik saya Kita lihat contoh kalimat yang selanjutnya Ano empitsu wa kenko no empitsu desu Ano empitsu wa kenko no empitsu desu Pensil itu adalah pensil kenko Masuk ke pola kalimat nomor tiga Pola kalimat nomor tiga ini masih mempelajari tentang fungsi dari partikel no Fungsi dari partikel no ini ternyata ada bermacam-macam Kalau di bab satu kita sudah mempelajari mengenai fungsi partikel no yaitu menghubungkan dua kata benda dan juga menjelaskan kepemilikan Nah di bab kedua ini kita juga mempelajari fungsi partikel no Nah disini pun diulang kembali fungsi partikel no adalah menjelaskan kepemilikan Nah yang kedua fungsi yang baru ini fungsi partikel no disini adalah menjelaskan tentang kata benda Kita bahas yang pertama ini ya biar lebih paham lagi Watashi no Hong artinya Buku milik saya Kore wa Tanaka sang no jisou desu Kore wa artinya ini adalah Tanaka sang no jisou desu Arti kamus milik Tanaka Ini adalah kamus milik Tanaka Konohong wa Watashi no desu Korong Hong artinya buku ini Watashi no desu milik saya Buku ini adalah milik saya Lanjut ke fungsi partikel no nomor dua Disini menjelaskan tentang kata benda Misal contohnya ini buku Nah untuk menjelaskan ini buku tentang apa Digunakan partikel no Misal buku bahasa Jepang Buku tentang maja Mobil ya buku tentang mobil Majalah tentang mobil Komik tentang Naruto Jadi fungsi partikel no disini adalah menjelaskan tentang kata benda Atau mendeskripsikan kata benda tersebut Kita lihat contoh kalimatnya Kore wa mi hong go no hong desu Kore wa disini artinya ini adalah Nah kita lihat disini ada partikel no Kata sebelumnya mi hong go no hong Nah hong berarti ini kata utamanya adalah hong Hong itu artinya buku Nah bukunya buku tentang apa sih Buku tentang bahasa Jepang Nah partikel yang menjelaskan Yang menunjukkan tentang Penjelasan kata benda tersebut adalah partikel no Kita lihat artinya Ini adalah buku tentang bahasa Jepang Kore wa mi hong go no hong desu Ini adalah buku tentang bahasa Jepang Jadi bukunya adalah buku mengenai bahasa Jepang Nah untuk menjelaskan atau menghubungkan Dua kata benda ini Digunakan partikel no Dimana fungsinya adalah menjelaskan kata benda tersebut Contoh selanjutnya Kono jisho wa eigo no jisho desu Kono jisho wa eigo no jisho desu Kita lihat kono jisho artinya kamus ini Eigo no jisho Kita lihat disini ada partikel no Berarti partikel no ini menjelaskan tentang jisho ini Jisho ini kamus Kamus eigo bahasa Inggris Berarti kamus ini adalah kamus bahasa Inggris Kono jisho wa eigo no jisho desu Kamus ini adalah kamus bahasa Inggris Maju ke pola kalimat nomor 4 Pola kalimat nomor 4 disini So desu ka So desu ka So desu ka itu artinya apa sih So desu ka itu artinya adalah Oh begitu ya So desu ka bukanlah pertanyaan Tapi hanya untuk memperlihatkan bahwa kita mengikuti pembicaraan Jadi kita misal diajak ngobrol dengan seseorang Maka kita pun harus merespon orang tersebut Misal dengan mimik wajah kita memperhatikan dia Nah ditambahkan juga dengan So desu ka So desu ka So desu ka Jadi untuk menanggapi Sambil mendengarkan pembicaraan dari lawan pembicaraan Bukannya mengucapkan oh Oh berbeda ya Berbeda dengan Indonesia Kita lihat contoh kalimatnya Apa sih kalimat ini artinya Kita lihat satu-satu Kono jisoo artinya Kamus ini Anata no desu ka Anata kamu No Ada partikel no Berarti disini Menjelaskan tentang kepemilikan Anata no desu ka Apakah milik kamu? Artinya Apa kamus ini? Milik kamu? Iye Tanaka sang no jisoo desu Iye Disini artinya tidak Atau bukan Tanaka sang no jisoo desu Kamus milik saudara tanaka Bukan Ini kamus milik tanaka So desu ka Oh begitu ya Jadi kita Memperlihatkan bahwa kita Memperhatikan pembicaraan Atau jawaban dari lawan bicara kita So desu ka Oh begitu ya Oke Kita sudah belajar mengenai Minano ni honggo bab 2 Agar tidak lupa Maka kita latihan bersama Ya Isho ni Rensu Shimashou Ini adalah kamus Ini adalah kamus Kore wa jisoo desu Ini adalah kamus Kore wa jisoo desu Kamus ini milik saya Kamus ini milik saya Kono jisoo wa watashi no desu Kono jisoo wa watashi no desu Orang itu siapa? Orang itu siapa? Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Apa ini kamus milik kamu? Apa ini kamus milik kamu? Kore wa anata no jisoo desu ka? Kore wa anata no jisoo desu ka? Buku ini milik siapa? Buku ini milik siapa? Kono hong wa dare no desu ka? Kono hong wa dare no desu ka? Buku ini buku apa? Buku ini buku apa? Kono hong wa nan no hong desu ka? Kono hong wa nan no hong desu ka? Apa ini majalah mobil? Apa ini majalah mobil? Kore wa jidoosha no jisoo desu ka? Kore wa jidoosha no jisoo desu ka? Apakah jam ini milik Tanaka? Apakah jam ini milik Tanaka? Kono tokei wa Tanaka-san no desu ka? Kono tokei wa Tanaka-san no desu ka? Mobil ini mobil milik Andri Mobil ini mobil milik Andri Kono kuruma wa Andri-san no kuruma desu Kono kuruma wa Andri-san no kuruma desu Andri berasal dari Brebes Andri berasal dari Brebes Andri sang wa berebesu kara kimasta Andri sang wa berebesu kara kimasta Oke minasang sekian penjelasan mengenai kosa kata dan pola kalimat bahasa Jepang Minna no ni honggo bab 2 Jangan lupa subscribe, like, dan komen Serta share jika video ini bermanfaat Untuk minasang yang sedang mempelajari bahasa Jepang Tetap semangat Tetap berlatih Hafalkan banyak kosa kata Dan terus menerus mengulang Berlatih mengucap Semua contoh kalimat yang sudah dipelajari Gambate kudasai Arigatou gozaimasu Ja, mata ne